Hai assalamualaikum inilah cara potong rambut yang mudah model dua jari dengan cara memotong rambut yang sangat mudah diikuti dan video yang sangat jelas Insyaallah pemula pasti cepat bisa Bismillahirrahmanirrahim kita mulai dengan alas clipper nomor satu tuasnya kita tutup kemudian kita buka kita awali dari samping sebelah kanan terlebih dahulu kita ambil satu jari di atas telinga kemudian tuasnya kita buka pas tuas buka ini clipper kita mengambangnya teman-teman ya mengambang dengan tujuan untuk mempermudah nanti proses overcom jadi satu buka itu seolah-olah kita memakai alas clipper nomor dua gitu teman-teman jadi kita kali ini tuasnya tutup langsung buka ini adalah untuk mempercepat ya teman-teman ya biar proses potong rambut itu cepat kita diantara ada diantara caranya meminimalisir pemakaian alas clipper atau sepatu clipper ya kali ini kita hanya memakai sepatu clipper nomor satu saja dengan tuas tutup dan kita buka terima kasih kepada sahabatku semua yang sudah subscribe jazak kemuloh asana jazak pada sahabatku yang baru ketemu dengan channel ini minta tolong bagi yang tombol subscribe nya masih berwarna merah minta tolong untuk di klik ya teman-teman agar berubah menjadi hitam kita tutup lagi satu jari di atas pelinga kemudian puasnya kita buka untuk memotong anak kecil kita harus lebih bersabar ya teman-teman ya nggak apa-apa emang anak ya umumnya kita lanjutkan memproses rambut bagian atas Alhamdulillah yang bawah sudah selesai kita basahi rambut bagian atas dengan sedikit air kita lanjutkan clipper overcoat saya gunakan mesin clipper tanpa alas dengan sisir perhatikan kemiringan sisir saya sisir kita adalah sebagai penggaris kita ya teman-teman ya gini kalau anak kecil nah ini anaknya berusaha saya hadapkan biar pas dengan kamera ya teman-teman maksudnya ya biar videonya mudah difahami kalau nggak pas buat tutorial ya walaupun anaknya gerak kita ikuti saja gerak kemana kita ikuti langsung kita potong nggak usah kita benerkan kepalanya seperti yang barusan saya lakukan itu saya lakukan agar videonya bisa dilihat oleh sahabatku semua yang nonton cuma itu tujuannya bagian belakang kita ambil hanya di bagian paling bawah karena kali ini modelnya ini adalah model dua jari ya teman-teman ya kita nggak terlalu ke atas sesuai dengan modelnya nah seperti ini kita ambil ujung-ujungnya saja dari rambut pelanggan kita lebih baik memotong itu sedikit kurang kita potong lagi jangan sampai memotong langsung banyak atau terlalu banyak banyak kita ambil hasilnya kebablasan yang enggak bisa dibenarkan jadinya kalau kurang pendek kan mudah bisa kita potong lagi teman-teman tapi kalau terlalu pendek ya udah nggak bisa mau dipanjangkan yang nunggu satu bulan dulu ya teman-teman ya kita potong itu sedikit potong kita lihat kurang potong lagi kurang potong lagi gitu jangan tergesa-gesa potong yang terlalu banyak khususnya diproses overcompact gini ya teman-teman ya kalau pakai alas slipper ya enak sudah ada ukurannya kita kurangi rambut bagian atas kita gunakan sisir dengan menjepit rambut dengan dua jari kita ini karena kita buat potongan seperti ini karena pelanggan kita atau ayahnya dari si adik ini tadi mengatakan dirapikan saja jangan terlalu pendek gitu makanya kita hanya kurangi sedikit dan beliau minta model dua jari yang ada di gambar saya teman-teman ya di poster di dinding saya ini ada yang gambar dua jari ya anak kecil asalnya minta seperti itu gitu yang ditunjuk adalah model dua jari maka kita kali ini potong model dua jari semoga sahabatmu semua yang masih belajar dimudahkan oleh Allah dalam belajarnya cepat bisa cepat paham semoga semuanya yang belajar dari video ini saya doakan bisa memotong dengan bagus dan hasil potongnya lebih bagus daripada hasil potongan saya sahabatmu semua yang sudah buka usaha pangkas rambut saya doakan semoga usahanya tambah lancar tambah banyak pelanggan setiap hari mudah-mudahan paling sedikit motong 25 kepala paling sedikit tiap hari ini saya kira bisa difahami ya teman-teman ya kita sisir sambil kita lihat sudah pas apa belum kalau ada yang kurang kita benerkan Alhamdulillah sudah terlihat bagus dan suka saya tanyakan kepada ayah dari si adik ini katanya beliau sudah cukup peneknya segitu aja maka kita finishing kita menggunakan trimmer untuk membuat outline ya kita rambutkan pinggir-pinggir rambut pelanggan kita nah ini ya kalau kita pakai trimmer enak ya mengutahkan semoga semua sahabatku yang belum punya trimmer saya doakan semoga segera punya trimmer sehingga mempermudah sahabat semua dalam proses finishing kayak gini pakai trimmer cukup teman-teman tapi kalau teman-teman belak mau belajar ngerazor ya monggo setelah di trimmer sudah terlihat garisnya kayak gini kemudian dirazor itu akan memudahkan bagi yang masih belajar pakai razor terima kasih sahabatku semua yang sudah nonton sampai disini monggo ditonton sampai akhir biar mendapatkan imun manfaat dan barokah terima kasih tugas pada sahabat semua yang sudah belanja alat-alat potong rambut kepada saya saya doakan semoga alat-alatnya awet manfaat dan barokah dan usahanya tambah lancar dan diberikan rezeki yang banyak yang halal dan barokah oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada sahabatku yang pesanannya belum sampai di alamat menyenengan mohon bersabar ya ditunggu saja semoga yang pesanannya belum sampai segera sampai di alamat tujuan masing-masing mohon maaf saya akhiri wassalamualaikum warahmatullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh supplements Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh